Oke baik, mari kita hari ini belajar tentang satu materi yang biasa dipakai untuk mengungkapkan rencana atau niat. In English we can say intentions by using will or be going to. So good grammar sometimes is very confusing. So now let's analyze one by one. Well, the first one, yang pertama, kita pakai seluruh kalimat dalam kalimat will ataupun dengan kata be going to. Itu selalu menggunakan QG chance, selalu dipakai untuk masa depan. Nah yang pertama, kita menggunakan untuk masa depan apabila kita menciptakan tentang atau menanyakan sesuatu informasi tentang masa depan secara umum. Misalnya seperti empat kalimat ini, will it be money on the table? Will the family will at the wedding? Atau it will be spring soon? Ataukah she will be here when you come? Contoh-kartoh kalimat ini adalah kalimat yang secara umum menanyakan tentang masa depan. Will juga sering dipakai apabila kita menggunakan kata keterangan waktu, biasanya seperti when, if, until, atau as-to-as yang selalu ditemani atau bersamaan dengan satu transition namanya. Seperti berikut contohnya, I'll wait for you here until you get back. Nah yang kata kerja merah itu adalah contoh present, maka kalimat semuanya atau kalimat yang mengawarinya ataupun yang menyedahinya selalu menggunakan QG chance. Seperti I will, kemudian disini I'll phone, lalu yang berbeda adalah I'll leave the trip. Kemudian, kalimat yang biasa menggunakan be going to be dalam kalimat ini bisa kita ganti menjadi is, and part, dan subjeknya. Itu biasanya dipakai untuk menyatakan satu peristiwa yang merupakan ramalan atau prediksi, namun prediksi tersebut harus berdasarkan fakta yang bisa kita lihat sekarang. Atau bisa dengan mudah kita terjemahkan dengan kata nyaris. So, what happened in the future sudah bisa diprediksikan karena adanya bukti atau fakta yang kita lihat saat ini. Misalnya, ketika kita melihat bahwa meramalkan ada kejadian yang misal seperti pada kalimat ini, ada bis yang datang dan tiba-tiba ada orang berada mungkin di pinggir jalan sudah mendekati bis. Nah, sehingga dia meramalkan bahwa abis itu kemungkinan, namanya juga prediksi ya, kemungkinan akan menabrak kita. Nah, kalimat yang bercetak merah, it's going to hit us, itulah yang merupakan satu ramalan. Kemudian, faktanya adalah yang there is a bus coming. Lalu, pada kalimat kedua, ada kalimat, I can see you are going to have a baby. Kenapa? Karena pada saat kita ketemu orang yang kita siapa tadi, pasti dalam keadaan hamil, sehingga dia sudah pasti diramalkan, dia akan segera melahirkan. Demikian pula pada contoh ketiga, ketika orang sedang berjalan menuju satu lubang, otomatis yang pasti kita ramalkan adalah dia bakal jatuh oleh karena itu kita memperingatkan dia untuk menghati-hati. Prediksi pada kalimat, ego itu juga bisa dipakai ketika tidak ada penyebabnya, tidak ada hal-hal yang bisa membuat itu bisa terjadi. Misalnya, ketika kita meramalkan orang-orang yang akan suka film, karena film yang kita tonton itu mungkin sudah kita nikmati, sehingga kita bisa ramalkan, bisa prediksi bahwa orang yang akan nonton itu juga akan menikmati filmnya. Namun, juga bisa kita bilang bahwa I'm sure you'll enjoy the film, so both sentences are acceptable, mau yang pakai going to ataupun pakai will, pada situasi ini tidak ada bedanya. Kemudian, bisa juga yang menggunakan future itu ketika kita menggunakan kata think, promise, predict, expect, hope, fear, or by opinion atau what like happens. Setelah itu biasanya kita bisa menggunakan will semua, ini adalah kalimat-kalimat yang dicetak merah, yang diawali dengan beberapa kata dicetak tadi, sehingga seluruhnya biasanya lebih tepat kita menggunakan will daripada kita menggunakan to be going to. Kemudian, to be going to juga biasanya dipakai untuk satu keputusan yang dibuat sebelumnya atau ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita sudah memikirkan terlebih dahulu karena kita punya rencana. Misalnya, we are going to get a new car, artinya mungkin orang ini sudah menabung atau sudah merencanakan, mungkin sudah ke dealer dan melihat mobil baru, sehingga dia berencana dan rencana itu dipastikan akan terjadi, yaitu mendapatkan mobil baru. Demikian juga ketika dia datang ke salon, kemudian dia ingin keramas atau mencuci rambut, pasti dia datang ke salon untuk punya niat dari rumah sebelumnya, dia akan mencuci rambut. Demikian juga pula pada contoh yang terakhir. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang mana keputusan yang dibuat oleh orang itu sudah direncanakan sebelumnya dan bukan keputusan yang tiba-tiba. Namun, apabila keputusan itu dibuat pada saat dia sedang berbicara dan ketika langsung dia lakukan atau disebut juga dengan quick decisions, meaning keputusan itu tidak direncanakan sebelumnya, maka sebaiknya kita tidak menggunakan gue itu, tapi sebaiknya kita menggunakan kata will. Misalnya, I know, I'll get him a wallet for a birthday. Mungkin situasinya adalah ketika ada orang mau ulang tahun, dan kita bingung mungkin apa yang harus kita berikan, dan tiba-tiba keputusan, udahlah saya berikan dia dompet saja. Demikian juga ketika ada tiba-tiba telpon, semua orang sibuk, dan akhirnya kita mengambil keputusan bahwa, don't worry, I'll answer the phone. Gak apa-apa, saya lah yang mengangkat telpon. Demikian juga pada contoh ketiga, jadi ketika keputusan itu dilakukan dan tidak direncanakan, itu menggunakan will. Demikian penjelasan saya yang singkat dan mudahan apa yang saya terangkan bisa membuat kalian memahami bagaimana menggunakan will dan going to untuk melencanakan sesuatu atau dipakai untuk niat dalam melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton!